Barbar Fan Keliling 2024, gantengin Indonesia, kota ke-9, selamat datang di Surabaya. Lewat jari-jari tangan ini banyak perubahan yang telah saya buat. Dari yang dulu dipandang sebelah mata, kini menjadi tukang cukur adalah sebuah kebanggaan. Lalu, dengan Barbar Fan ini, saya mampu melihat dunia lebih luas, mendengar cerita, dan pelajaran hidup yang lebih berharga. Perjalanan Barbar Fan belum selesai. Mencari peradaban tukang cukur di Indonesia dan mengubah penampilan seseorang, kini telah sampai di kota ke-9, Surabaya. Akhirnya sampai ke kota ke-9, Surabaya. Dan ini adalah hari ke-17 perjalanan Barbar Fan dari Jakarta menuju Denpasar, Bali. Oke, dan Surabaya itu yang gue kangen adalah makanannya. Ada rawon, ini yang paling gue kangen, kuah-kuahan. Terus juga ada tahu teh kalau malam. Walaupun sama suasana kayak Jakarta, menurut gue Surabaya, ada hal-hal yang bikin kangen, yaitu makanannya. Dan tujuan utama yang akan gue datangin di Surabaya ini adalah Barbershop Legend Sinhua. Dan pertama kali gue melihat daerahnya, disini tuh kayak daerah kota lama gitu. Dan disini sama kayak di Jakarta, yaitu daerah Jelodok. Daerah kayak pecinan gitu, kayak Chinatown dan disini tuh kental sekali budaya-budaya Chinanya. Terus gue disambut sama Kok Huang, ini salah satu penerus dari Barbershop Sinhua ini. Kok mau nanya kok, kalau Chinua itu artinya apa kok? Chin ini baru. Baru? Hua itu, kalau diputus-putus ya, Hua itu kembang. Kembang? Oke. Kalau jadikan satu kalimat, baru berkembang. Abis itu gue langsung ke atas untuk melihat keadaan Barbershop-nya sekarang. Dan ternyata, ini Barbershop-nya sudah dibangun kembali dan sudah beroperasi seperti biasa. Dan banyak dari sekitaran Barbershop ini, tempat-tempatnya juga sudah diremajakan kembali. Nggak cuma Kok Huang, disini gue juga ketemu dengan kakaknya Kok Huang, yaitu Kong Kong Kuo. Halo, selamat siang. Ini kakaknya. Halo. Ini su-kungkung Kuo. Kung Kuo? Kuo. Kuo itu negara. Oh, jadi dia salah satu tukang syukur juga yang kayaknya untuk saat ini tukang syukur tertua mungkin. Salah satu tukang syukur tertua yang ada di Indonesia. Tapi karena sebelumnya pernah kena struk, akhirnya Kok Huang Kuo ini memutuskan untuk berhenti nyukur. Terakhir potong rambut kapan? Terakhir masih aktif potong rambut? Saya, kalau saya terakhir, kemarin 2023. Oh, masih kemarin 2023 ya? Iya. Itu terakhir itu, Desember tanggal 31. Desember 2021? Iya. Terakhir masih rambut kan, Masih sehat. Iya, aku tahu. Oke. Kira-kira Dinoven, itu enggak salah? Kalau setelur. Ringan. Itu malah menunjukkan. Untung. Untung ringan. Kalau berat, wah. Ya, jadi Barbershop Shinghua ini berdiri sejak 1911. Berarti umurnya udah lebih dari 100 tahun. Nah, zaman dulu sebelum Indonesia berdeka, berarti sudah ada Barbershop. Dan yang menariknya lagi, setelah gue tarik cerita dari Barbershop-Barbershop legend di kota-kota sebelumnya, ini punya kesamaan ilmu, yaitu jasa treatment korek kuping. Ini sama kayak di Kotang, Jakarta, sama kayak di Iume, Semarang. Dan ternyata, dari kisahnya Kok Kuong ini, katanya salah satu tukang cukur yang ada di Kotang, dulu pernah belajar di sini juga. Kok, aku kan kemarin keliling dari Jakarta. Ya, Jakarta aku coba ke... Iya, aku juga buka di Bekasi. Ya, salon juga. Salon usus cowok. Sama jodoh, masih jauh. Ya, satu jam lah. Ya, dekat-dekat. Di jodoh juga, sepuluhnya lah. Kopi cheese? Siapa? Kotang. Iya, itu kopi cheese. Oh, itu kopi. Ya, ini kemarin di Jakarta, aku kesana dulu. Kok tau itu ada. Ini, kopi. Nah. Nah, kemarin, aku kan selain ke Jakarta, ada di Semarang juga tuh. Semarang itu ada Yume Barbershop. Nah, itu juga ada. Ininya, teringat juga sama tuh. Alatnya juga. Sama alatnya. Nah, aku mikir kayak, oh kayaknya kalau dari Cina, dari Tiongkok, ilmunya tuh kayaknya ada itunya tuh. Apa sama alatnya? Sama, dia ada besi. Setuat dari apa? Kayak besi yang patut. Tentu, karunnya aja, tepul dari atas. Aku kata, aku gak nanya. Cuman, bentuknya sama. Dia ada yang bulu-bulu gitu. Kalau dari apa, itu bambu. Set, bambu. Bambu? Oh, aslinya harusnya bambu ya? Iya. Ada bambu gak kemarinnya? Oh, kemarin udah besi kayak... Iya, besi. Oh, ada juga sini? Duh, ada. Ah, ini. Lihat dulu tuh. Iya, iya, iya. Nah, berarti bener nih. Tukang cukur atau barbershop yang menyediakan jasa korek kuping itu ilmunya dari Cina langsung. Berarti kayaknya ada beberapa peradaban pangkas rambut di Indonesia. Yang pertama dari luar, yaitu dari Cina. Terus juga yang di Bandung itu dapatnya dari Jepang. Dan juga ada yang dari Garut. Nah, kita sekarang mau lihat apakah sama alatnya sama ayam kotang. Saya rasa gak sama. Gak tau kalau kotang dulu ya. Iya, kotang. Kalau selain kotang mungkin gak sama. Oh, iya. Alatnya juga ternyata ini dari bulu angsa. Kirain gue tuh dari apa ya? Kayak sapu gitu loh. Kayak korek kuping tapi pakai sapu atau enggak pakai kapas. Ternyata ketika gue pegang, bahannya itu dari bulu angsa. Dan yang paling menurut gue agak aneh nih ketika gue pegang. Ada salah satu bahannya itu untuk talinya. Itu dari rambut. Ini kok. Nah, ya. Ini rambut manusia. Sudah jelas ini ya. Ini rambut manusia atau rambut? Itu rambut. Terserah ya, satu. Jangan sebarang. Rambut ibu itu. Tidak ada waktu itu orang rambutnya sepanjang itu ya. Beneran coba rambut ibu? Iya. Saya minta ke ibu karena yang panjang cuma ibu. Ini dari tahun berapa? Wah, lupa saya. Saya masih muda belum nikah kok. Kamu sudah tahu ini ya? Iya. Ini diikat pakai apa? Dipegang tapi jangan terlalu tarik ya. Nanti lupas. Pakai rambut ini? Iya, ini. Sakti ini rambut ibu. Sakti ya. Ini kayaknya umurnya jauh lebih tua dari gue nih. Rambut ini nih. Rambutnya aja lho ya. Iya. Sama kayak di kotang barbershop Jakarta dan juga Yume Semarang, tidak ada lagi dari keluarga yang meneruskan barbershop ini. Jadi sekarang yang ada di barbershop ini adalah tukang cukur-tukang cukur yang mereka ambil dari berbagai daerah dan lebih muda. Ya, menurut gue sangat disayangkan ya. Minimal anaknya atau cucunya itu meneruskan sebagai tukang cukurnya. Karena untuk sekarang tukang cukur udah bukan kerjaan yang bisa dipandang sebelah mata lagi. Bahkan kalau lo meneruskan, itu minimal punya modal value-nya dari orang tua. Karena lo bisa mengangkat cerita tersebut untuk lo sebarkan ke masyarakat sekarang. Ini diturunkan lagi nggak? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau? Nah ini waktu viral itu saya bilang, siapa yang mau belajar, saya kasih gratis. Itu belajar sama bikin alatnya. Nggak ada yang mau tuh? Ada yang mau nggak? Ada orang suka bumi. Orang suka bumi? Nanti kita cari orangnya siapa tuh. Setelah panjang lebar ngobrol sama Ko Kuang dan juga kakaknya, akhirnya gue sadar bahwa ekosistem yang ada di dunia barbershop itu harus dibenahi. Terutama akademinya. Karena kita butuh orang-orang yang regenerasi untuk meneruskan pekerjaan ini. Dan nggak cuma akademinya. Ada satu hal yang menurut gue ini yang lebih penting daripada belajar teknis. Yaitu menurunkan motivasi bahwa pekerjaan tukang cukur, terutama cukur cowok, itu juga bisa dihargain dan juga bisa punya masa depan. Karena ketika gue ke banyak daerah di Indonesia untuk bertemu tukang cukur, banyak dari mereka kehilangan harapan bahwa tukang cukur ini bisa punya masa depan. Dan itu salah satu yang memotivasi gue untuk terus konsisten membuat konten. Supaya generasi-generasi berikutnya itu termotivasi untuk menjadi tukang cukur juga. Tidak jauh dari barbershop Sinhua, gue lanjut untuk mencari target yang akan gue gantengin. Nah ini masih sekitaran kota-kota lama juga dan ini lebih ke arah pasar pecinan di deket situ. Nah terus disini gue ngeliat ada abang-abang emas-emas penjual basok pentol yang kayaknya rambutnya itu panjang dan harus gue gantengin. Nah disini harus gue deketin untuk memasihkan rambutnya panjang apa enggak. Karena dia itu pakai kupluk. Selamat sore mas. Selamat sore mas. Halo mas. Dengan mas siapa? Sujarto. Sujarto. Mas, dagang apa ini mas? Iya, pentol habis udah habis lah. Udah habis ya? Iya. Mas, aku kan tukang cukur aku. Oke, iya. Tukang potong rambut. Jadi aku mau ngerapin rambutnya mas. Iya. Boleh enggak? Boleh, siap. Boleh lihat rambutnya? Ui. Udah berapa lama enggak potong nih? Pisarannya. Satu tahun dan pisaran. Satu tahun enggak potong nih? Iya. Pertama saya gundul. Oh, dari gundul. Iya, ini gue gundul. Dari gundul. Dari gundul. Dari gundul. Dari gundul. Dari gundul. Dari gundul. Iya. Abis itu panjang kayak gini? Iya. Oke, kenapa enggak potong setahun-setahun itu? Pengennya panjang. Iya, pengennya panjang. Pengennya panjang. Tapi ini saya potong enggak apa-apa ya? Oke. Saya rapihin. Siap. Oke, aman ya. Ini berarti udah habis? Bisa habis. Bisa ditinggal ya? Bisa ditinggal. Aman ya? Aman. Aman. Oke. Wah, ini wilayah Mas Sujarto. Oke, Mas. Langsung kita ke tempat saya. Saya nyukurnya di mobil, Mas. Oke, siap. Udah pernah belum nyukurnya di mobil? Belum, belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Ayo. Siap. Berarti potong satu tahun lebih ya, Mas. Ya, sekitaran satu tahun boleh. Satu tahun. Ini mobilnya. Oke. Mobil hitam. Semangat tuh. Mobil hitam. Kesan pertama gue ketemu Mas Jarko, yang gue liat adalah semangatnya berjualan. Terbukti pada saat gue samperin, basok pentolnya juga udah habis. Berarti dia memang niat jualan. Karena gue beberapa kali menemukan di perjalanan ini ada beberapa orang yang yaudah dia jualan hanya jualan aja. Tidak yang memasukkan value ke dalam jualannya. Misalnya komunikasinya, kualitas dagangannya, segala macem. Nah, Mas Jarko ini adalah penjual atau pedagang yang sangat niat. Dulu gimana awalnya jualan pentol itu? Ya, belajar-belajar. Bukan ikut orang, Mas. Jadi usaha sendiri aja lah. Nah, sebelum itu ikut orang ngapain? Iya, saya di toko. Kerja di toko? Iya, kerja di toko. Toko apa? Toko Sarum. Oh, toko Sarum. Terus toko apa lagi? Terus kerja di Perak, di tempat pelabuhan juga pernah. Pelabuhan juga pernah? Jaga-jaga. Ambas alat-alat berat itu. Oh, iya. Kalau disuruh kirim solar, kapal, gitu. Habis itu bosan kerja? Bosan di sana, nggak ketemu orang, Bang. Nggak ketemu orang? Oh, iya. Kerjaan aja ya. Semuanya tempatnya. Terus, barulah jualan pentol ngeliat siapa tuh? Saudara saya banyak yang jualan pentol. Oh, iya? Iya. Dari Tuban sana? Iya, dari Tuban sana. Tapi awal-awal dia jualan pentol, nggak langsung rame kayak sekarang. Dulu dia juga cuma dapat sehari kayak Rp25.000. Kadang di bawah itu, kadang bisa lebih. Cuma rata-rata itu Rp25.000. Terus kayak jaman-jaman 2010 Rp25.000, itu bisa makan apa ya? Bisa nggak cukup untuk seharian makan? Dari dulu emang udah rame jualan pentolnya? Atau gimana? Pertamanya ya, berjuang dulu, Bang. Keliling, beter. Kadang ya laku, kadang balik modal, gitu. Kadang yang pertama itu memang berat, Bang. Kadang dalam setahun itu, kadang untuk Rp20.000. Sehari Rp20.000? Iya, kadang Rp25.000. Masih sudah punya istri pun, aku dulu masih hidup pas-pasan, Bang. Kadang nggak cukup, Rp25.000 itu buat makan berdua itu masih bingung buat makan itu. Bingung, Rp25.000 makan apa? Rp25.000. Yang gimana hasilnya segitu? Munya anak satu itu agak berkembang, ada anak dikit-dikit. Oh, jadi setelah punya anak malah berkembang? Iya, setelah punya anak baru ada perkembangan. 2014 punya anak itu. Jadi dulu Rp20.000 itu sehari bersihnya itu? Iya, bersihnya itu. Hasilnya bersih buat belanja, sisanya belanja itu Rp25.000. Kadang Rp20.000. Sisanya Rp20.000? Iya. Tapi ya gimana lagi? Syukuri aja ya. Semoga nanti-nanti dapat banyak. Nah itu terus gimana tuh? Selama setahun begitu berarti? Iya. Sampai 2014 itu baru ada perkembangan. Nah terus gimana cara bertahannya waktu itu? Kalau Rp25.000 itu buat makan itu, kadang saya sarapan itu beli ketela. Ketela itu saya, di zaman itu masih 1 kilonya berapa ya? Rp5.000. Ketela itu apa? Ubi. Ubi. Ternyata dari hasil yang minim itu, dia bisa konsisten nabung hidup sederhana, dan terbukti tahun 2019, dia bisa beli rumah cash seharga Rp310.000.000 dari jualan pentol. Oke, terus baru setelah punya enak, baru lumayan tuh bisa... Iya, ada perkembangan. Bisa nabung. Bisa nabung. 2019, alhamdulillah, bisa beli rumah Surabaya. Wih, beli rumah? Terjawab, iya. Bisa beli rumah. Rp310.000.000. Rp310.000.000? 2019. 2019. Wih, so gah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bistitah, cukup. Makan teh lo terus, Bang. Oh iya, terus mah aja ya. Iya. Berarti beli rumahnya cash. Cash, iya. Uh. Nabung sedikit-sedikit gitu. Dari jualan pentol, dulu sehari Rp20.000.000, 2019.000, bisa beli rumah sendiri. Iya. Ah, mantap. Nah, ini yang paling penting. dalam kehidupan seorang laki-laki ketika berjuang itu memang harus ada support dari istri istri yang sederhana, terima apa adanya selalu support suami itu adalah salah satu rejeki menurut gue kalau istri gimana istri? alhamdulillah istri menurut support dari istri yang paling besar itu apa mas? bersyukur dikasih berapa pun bersyukur tidak banyak menuntut tidak banyak menuntut ya dari obrolan gue sama mas Jarko disini gue bisa ngambil kesimpulan bahwa dari sejak kecil memang mas Jarko ini adalah pekerja keras dulu di kampungnya dia adalah salah satu anak yang ngambil air dari jarak yang cukup jauh untuk kebutuhan di rumahnya kayak mandi, masak air dan segala macam momen yang paling saya ingat selama hidup masa sulit ambil air di jauh tempatnya dari kampungku dari sini kisaran berapa kilo ya sini talaman bungkul berapa kilo ya jauh banget kok berapa jam berapa jam jalan perjalanan itu bukan sepeda motor zaman dulu itu pakai sepeda engkul itu itu perjalanannya itu setengah jam pakai sepeda engkul itu 15 kiloan 15 kiloan ngambil air iya ngambil air itu mau ambil air aja itu air bersih untuk mandi air bersih untuk mandi untuk masak ya itu soalnya tempatku dulu itu sulit air dituban tuh mas iya dituban itu masa sulit yang anak lelaki yang ikut keluarga saya saja jadinya aku yang dihandalkan untuk ngambil air itu jadi memang itu sudah terbangun dari sejak kecil makanya gak heran ketika sekarang dia hanya jualan bakso pentol tapi bisa tetap sukses kerja keras komunikasi yang baik terus juga ngejaga kualitas dagangannya itu yang menjadikan mas Jarko sesukses sekarang oke talaman jadi potongannya sudah selesai seperti biasa disini untuk memaksimalkan stylingnya gue akan pakai gasbi fiber yang clay yang ini karena gue butuh hal dan gak pengen terlalu basah jadi gue pakai yang clay selamat menikmati Hari ini, pria yang akrab di sapa Mas Jarko telah berhasil kita gantengin. Dengan rambut tertata rapih dan penampilan yang berbeda. Tak hanya itu, harapan baru akan suatu perubahan pun juga bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar. Apalagi support sang istri yang selalu menjadi penyemangat kalau Mas Jarko mencari rezeki. Karena terkadang perubahan kecil di luar bisa membawa perubahan besar di dalam, layaknya seorang tukang cukur yang mengubah penampilan. Semoga hidup Mas Jarko juga berubah menuju arah yang lebih baik. Sebelum Buka Cukur, saya itu kalau di kampung pas libur kerja gitu kan. Itu sukanya nyukur-nyukurin orang kampung itu, saudara-saudara. Bagaimana kamu selalu kita apa? Cuma gini aja. Ya kayak gini. Gini. Nuh. Nuh kan jadi patung dia. Kalau di ini sendiri Mas, makam sini kan ada juru kuncinya tuh Mas. Harus dari keluarga ya Mas ya. Itu memang diturunkan nantinya gitu atau gimana Mas? Dulu pernah Mas. Ini terjadi tahun 95. Jadi di makam itu rame banget. Ada golongan orang-orang yang mungkin tidak percaya ya. Mungkin tidak percaya dengan kemistisan di sini. Ada nih sekelompok orang yang merasa arogan gitu kan. Oke. Arogan. Arogan. Entah kenapa di hadapan makam persis mental Mas. Terima kasih telah menonton.